Halo dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Juni 2024. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita luangkan waktu sejenak untuk menikmati hadirat Tuhan untuk belajar bersama lewat firman Tuhan hari ini. Mari berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ala Bapak dalam sorga, Allah yang mulia dan penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan baru yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Ya Tuhan, mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah roh kudus-Mu bekerja dalam diri kami, supaya dengan hikmat Tuhan kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kisah para rasul pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kisah para rasul pasal 21 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi, Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju kos. Kesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyebrang ke Venisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya, tibalah kami ditirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari tirus kami tiba di Betolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai empat anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, Demikianlah kata roh kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, Jadilah kehendak Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, Berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Teguh memberitakan Injil. Teguh memberitakan Injil. Bapak ibu saudara-saudari, Ada ungkapan yang mengatakan Berani karena benar, takut karena salah. Ungkapan ini berarti seseorang tidak akan takut untuk bertindak Selama ia berada di pihak yang benar. Demikian juga kisah heroik Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil Ketika dia hendak ke Yerusalem. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah. Dari Ephesus, ia menuju Kos, Venisia, Tirus, Sampai ke Kaisaria. Setibanya di Kaisaria, Ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari, Datanglah Agabus, Seorang nabi dari Judea, Yang menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi Dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Ketika mendengar hal itu, Banyak orang yang meminta dan memohon Agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun, Paulus membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem Dengan keyakinan bahwa Walau kematian sekalipun menghampirinya, Jika itu demi Injil Kristus, Maka ia rela. Ia juga mengatakan, Sebab aku ini rela, Bukan saja untuk diikat, Tetapi juga untuk mati di Yerusalem, Demi nama Tuhan Yesus. Teman-teman Paulus juga akhirnya menyadari Bahwa Tuhan menghendaki Paulus ke Yerusalem. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, Sekalipun telah menyadari Bahwa akan ada bahaya di sana. Karena Paulus mengimani Bahwa hidupnya telah ditebus Dan kini hidupnya adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kita mungkin tidak mengalami ancaman Seperti yang dialami oleh Paulus Dan juga orang-orang yang percaya pada masa itu. Namun konsekuensi kita Sebagai pengikut Kristus yang setia, Yang hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil, Kehidupan kita juga akan senantiasa Diuji setiap harinya. Oleh karena itu, Kuatkan dan teguhkan terus iman percaya, Dan jangan takut untuk menjadi Pemberita Injil Kristus Dimanapun kita berada. Amin Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya Tuhan perkenankan kami Untuk senantiasa setia menjadi pengikut-Mu Dan setia dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa juga, Kiranya Tuhan menolong kehidupan setiap jemaat-Mu. Jika ada yang saat ini dalam keadaan sakit, Kiranya Tuhan yang memulihkan. Buat mereka yang dalam pergumulan, Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan beri penghiburan dan pengharapan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur, Yang datang memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton.